Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack QR pada kesempatan kali ini saya akan berbagi 3 resep olahan tepung ketan resep pertama widaran manis tepung ketan yang praktis siapkan wadah dan masukkan 4 butir telur tambahkan 10 sendok garam 1 saset vanili bubuk kemudian bahan-bahan ini kita aduk sampai bercampur rata dan sedikit mengembang kalian boleh mengaduknya secara manual seperti saya, menggunakan whisk atau menggunakan spatula juga bisa jika kalian ingin cepat dan mudah ini dimixer juga bisa setelah dirasa sedikit mengembang seperti ini, kita masukkan 300 gram tepung ketan secara bertahap dan juga sambil diaduk-aduk kemudian kita tambahkan 2 sendok makan margarin atau sekitar 50 gram kita aduk sebentar selanjutnya untuk mempermudah bercampurnya bahan saya lanjutkan mengaduk dengan tangan kemudian kita uleni adonan ini sampai menjadi adonan yang kalis di tangan nah setelah adonan bercampur rata dan kalis di tangan ini masih terasa bulan atau padat saya tambahkan dengan santan ini saya pakai santan kental dari santan instan kita tambahkan secukupnya dulu baru kita aduk kita ulen sebentar sampai ini bisa bercampur nah ini saya cek lagi ternyata masih terlalu pulen saya tambahkan sedikit santan dan ini saya uleni lagi untuk adonan akhir ini akan saya buat kalis di tangan tetapi tetap lembut atau masih sedikit lembek tidak terlalu pulen supaya nanti hasil kuenya renyah tidak keras dan tidak kaku nah untuk tekstur adonan akhirnya seperti ini kalis di tangan tetapi tidak terlalu pulen masih terasa sedikit lembek kita bisa cek dengan cara di pulung nah seperti ini kalau ditarik ini masih melur ini siap untuk digunakan ketika di pulung kecil pun ini hasilnya lembut pulungannya ya tidak kaku selanjutnya siapkan wajan dan isi dengan minyak dingin kemudian pulung adonan tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar karena untuk membuat widaran manis ini cenderung lebih besar daripada ketika kita membuat widaran asin seperti ini teman-teman ya kita lakukan sampai wajan terisi cukup adonan yang dipulung selanjutnya kita goreng dengan awal penggorengan bisa menggunakan api besar kita diamkan sampai semua kue widaran ini mekar dan mengembang baru setelah kokoh kita bisa membulak baliknya nah jika widaran sudah kokoh maka kita kecilkan apinya kita gunakan api sedang saja sampai widaran matang dan ini sudah mulai berwarna kekuningan nah untuk mengecek apakah widaran sudah siap untuk diangkat kita bisa mengambil satu widaran dan kita potong dengan menggunakan sendok penggoreng nah seperti ini teman-teman ya jika widaran sudah terasa kres dan renyah maka widaran siap untuk diangkat angkat widaran kemudian kita tiriskan nah untuk meniriskan widaran letakkan widaran di wadah yang sudah dialasi kertas bersih untuk bisa menyerap minyak dan untuk penggorengan selanjutnya kita bisa menambahkan minyak dingin ke dalam wajan yang minyaknya panas supaya minyaknya menjadi dingin untuk menampung hasil pulungan ini kalau kita hanya menggunakan satu wajan saja lebih cepat kita bisa menggunakan dua wajan satu wajan yang masih panas minyaknya kita bisa mendinginkan dan kita menggunakan wajan baru dengan minyak yang masih dingin jadi untuk setiap awal menggoreng kita selalu menggunakan minyak dingin supaya widaran ketika digoreng itu tidak pecah dan tidak meletus ketika selama proses memulung adonan membuat pulungan adonan kita menemukan adonan kita semakin kering atau semakin padat maka kita bisa menambahkan santan secukupnya dan mengaduknya kembali sampai bercampur rata menjadi adonan yang kalis di tangan tapi tetap terasa agak lembek seperti ini teman-teman dan ketika adonannya dipulung akan menghasilkan pulungan yang lembut dan tidak kaku tidak mudah patah dan widaran yang sudah digoreng dan sudah dingin teman-teman seperti ini sudah dingin ini terasa renyah sekali ini langsung kita kemas tidak menunggu sampai semua widaran tergoreng begitu ada widaran yang sudah matang dan sudah dingin kita kemas dalam wadah tertutup supaya tidak mempelempem artinya widarannya masih tetap renyah sambil menunggu widaran yang lain digoreng dan matang semua sama seperti sebelumnya untuk menggoreng ketika sudah kokoh dan bisa dipulak-balik kita menggunakan api sedang artinya api tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil nah untuk memastikan ini siap diangkat ya teman-teman seperti tadi sudah saya jelaskan ambil satu widaran kemudian kita tekan dengan sendok penggoreng jika terasa kres atau sudarnya ini artinya widaran siap diangkat siapkan wajan bersih dan masukkan 150 gram gula pasir tambahkan 150 ml air kemudian kita rebus kedua bahan ini pada awal perebusan kita bisa menggunakan api besar sampai air mendidih dan gulanya larut nah ini sudah mulai mendidih dan gula sudah larut teman-teman kemudian kita kecilkan apinya kita masak sampai larutan gula ini mengental jangan lupa sambil diaduk-aduk selama kita menunggu larutan gula menjadi mengental sekali lagi gunakan api kecil supaya larutan gula yang dihasilkan tetap putih bersih tidak gosong nah ini sudah mengental dan siap untuk digunakan masukkan widaran yang sudah kita goreng tadi dan sudah dingin kita aduk-aduk sampai larutan gula tercampur merata pada semua bagian widaran nah ini mengaduknya pelan-pelan saja teman-teman karena nanti ini karena widarannya ini renyah kalau terlalu keras kita mengaduknya khawatirnya nanti widarannya hancur atau patah-patah sambil diaduk-aduk seperti ini kita pisahkan bagian yang saling menempel ini api yang kita gunakan adalah api yang paling kecil selama proses mengaduk ini nah kita pisah-pisahkan dan ini sudah kelihatan bagian bagian widaran sudah saling memisah dan gula sudah mulai mengering nah ketika gula sudah mengering seperti ini kita bisa mematikan api dan lanjutkan mengaduk sampai widaran agak dingin nah ini teman-teman sudah mulai kering gulanya dan sudah tidak terlalu panas kita bisa menghentikan dan ini hasilnya teman-teman ketika sudah selesai diberi gula medaran masih terasa empuk dan renyah walaupun tingkat kerenyahannya tidak sama seperti ketika sebelum diberi gula tapi tetap empuk dan renyah nah ini gulanya juga cukup tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis ini pas teman-teman dan setelah betul-betul dingin kita langsung kemas dalam wadah tertutup satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 620 gram midaran manis yang renyah resep kedua kue ongkowolu tepung ketan yang super renyah siapkan wadah dan masukkan telur telur ini tadi beratnya 250 gram saya timbang ketika masih berkulit 1,4 sendok teh garam bisa ditambah jika dirasa masih kurang kita mixer kedua bahan ini sampai naik dan berbuih dan untuk memixer adonan sampai menghasilkan adonan yang naik dan berbuih kita membutuhkan waktu kurang dari 2 menit setelah adonan terasa naik dan berbuih seperti ini kita bisa menghentikan mixer 250 gram tepung ketan kita tambahkan setengah sendok teh baking powder untuk baking powder ini saya menggunakan baking powder double acting kita aduk-aduk supaya bisa bercampur kita masukkan campuran tepung dan baking powder ke dalam adonan aduk-adonan sampai semua bahan bercampur rata setelah adonan bercampur seperti ini akan saya lanjutkan mengaduk dengan tangan saya perlu mencuci tangan terlebih dahulu setelah tangan bersih kita akan melanjutkan mengaduk sambil sedikit diuleni adonan ini sampai betul-betul bercampur rata dan kalis di tangan dan untuk mencampur adonan ini teman-teman kita tidak memerlukan tambahan air ataupun santan jadi untuk cairanya kita murni menggunakan telur tadi itulah sebabnya kue ongkowolu yang kita buat ini nanti akan terasa enak dan gurih karena kita hanya menggunakan telur saja untuk mencampur adonan selanjutnya kita siapkan wadah dan kita taburi tipis-tipis dengan menggunakan tepung untuk taburan kita bebas menggunakan tepung bisa tepung beras tepung terigu ataupun tepung ketan ambil sedikit adonan kemudian kita pulung kita bentuk adonan yang kecil memanjang nah seperti ini ya teman-teman ya meskipun hasil pulungan ini kelihatan kecil nanti ketika dikureng akan mengembang tapi jika kalian menghindaki kue ongkowolu yang lebih besar maka kalian bisa menambah adonan yang dipulung dan sekarang kue ongkowolu sudah kita bentuk hasilnya seperti ini ini sangat gampang dan juga cepat kita letakkan dulu di wadah yang sudah kita taburi dengan tepung saya ulangi lagi cara membentuknya ambil sedikit adonan dan ini akan kita pulung kita pulung menjadi bentuk kecil memanjang selanjutnya kita tarik kedua ujung menuju tengah dengan sisi yang berlawanan membentuk angka 8 nah seperti ini teman-teman ya dan ini sudah jadi lanjutkan membentuk adonan sampai cukup untuk digoreng jadi kita tidak perlu membentuknya sekaligus nah ini sudah cukup untuk digoreng untuk menggoreng kue ongkowolu ini kita menggunakan minyak dingin ini dimaksudkan supaya ongkowolu yang kita goreng tidak meletus karena kalau kita mulai menggoreng sudah menggunakan minyak panas maka rawan kue yang kita goreng ini bisa pecah yang mengakibatkan kue yang dihasilkan nanti bentuknya tidak mulus dan tidak cantik gunakan api kecil selama proses menggoreng sehingga nanti kue yang dihasilkan betul-betul matang sampai dalam dan juga renyah setelah masuk minyak biarkan kue sampai mengembang baru kita aduk pelan-pelan setelah semua kue mengembang kita lanjutkan menggoreng sambil diaduk-aduk dan tetap menggunakan api sedang cenderung kecil sampai kue matang dan renyah ketika ongkowolu yang digoreng sudah berwarna kekuningan dan terasa garing maka kue ini siap untuk diangkat untuk memastikan bahwa kue ini sudah siap diangkat kita bisa mengambil satu buah kue kemudian kita tekan dengan sendok penggorengan seperti ini jika kue sudah terasa garing keras dan renyahnya maka ini tandanya kue sudah bisa diangkat kita matikan api kompor angkat kue dan tiriskan di wadah yang sudah dialasi dengan kertas yang bisa menyerap minyak goreng sambil menunggu minyak yang di wajan dingin kita bisa membentuk kue lagi kita bentuk kue sampai cukup untuk digoreng selama proses penggorengan kue yang sudah matang dan dingin kita kemas dulu dalam wadah tertutup supaya kue tetap renyah lanjutkan menggoreng dan membentuk kue sampai semua adonan habis dibentuk dan digoreng setelah semua kue selesai digoreng dan dingin maka kita bisa memberinya gula 150 gram gula pasir dan 150 ml air kita rebus sampai gula larut dan membentuk adonan yang agak kental jangan lupa tambahkan sedikit garam untuk pemantap rasa pastikan bahwa larutan gula sudah agak kental ketika kita memasukkan kue ongkowolu karena jika gula masih terlalu encer kue sudah dimasukkan hasilnya kue ongkowolu nanti gulanya tidak menempel sempurna tetapi gula akan rontok ketika dingin selain itu penggunaan larutan gula yang masih encer akan menghasilkan kue ongkowolu yang tidak bisa garing dan ronyah tetapi ongkowolu yang dihasilkan cenderung pelempem sedangkan jika larutan gula terlalu kental maka gula akan menempel tidak merata pada ongkowolu ada yang tebal dan ada yang tipis dan ini tidak cantik jika dilihat ketika larutan gula sudah agak mengental maka kita segera masukkan kue ongkowolu aduk cepat sampai semua larutan gula tercampur rata dengan kue gunakan api kecil pada proses pencampuran larutan gula ini setelah dirasa larutan gula semua sudah habis bercampur dengan ongkowolu maka matikan api kita lanjutkan mengaduk sampai gula kering dan setelah dirasa larutan gula sudah kering kita bisa menghentikan mengaduk dan ini hasilnya teman-teman kalian bisa melihat gula sudah kering dan menempel sempurna serta merata pada ongkowolu tidak ada bagian yang terlalu tebal oleh gula dan juga tidak ada yang terlalu tipis semuanya merata ke seluruh bagian seperti ini kita pindahkan ongkowolu ke wadah lain supaya lebih cepat dingin sebelum kita kemas dan teman-teman bisa melihat bahwa gula yang rontok sangat sedikit bahkan hampir tidak ada semuanya menempel sempurna pada kue dan ini dingin ketika dipotong seperti ini terasa krus dan renyah resep ketiga widaran manis tepung ketan berwarna warna 250 gram telur ditimbang dengan kulitnya 1,4 sendok garam kita mixer sampai telur mengembang dan berbuih masukkan 250 gram tepung ketan kita aduk sampai tepung bercampur dengan adonan tambahkan 1 sendok makan margarin untuk memudahkan bercampurnya bahan saya lanjutkan mengaduk dengan tangan pastikan tangan yang kita gunakan dalam keadaan bersih awal menguleni memang adonan terasa lengket kita lanjutkan saja menguleni sampai adonan kalis di tangan untuk menguleni ini kita tidak memerlukan tambahan air ataupun santan cukup dengan menggunakan telur saja karena itu widaran manis yang kita hasilkan nanti rasanya jauh lebih enak dan juga lebih embuk dan untuk hasil akhir adonan memiliki tekstur yang kalis seperti ini teman-teman juga pulen tetapi tidak terlalu padat selanjutnya saya akan mengambil 2 bagian adonan yang jumlahnya lebih sedikit ini akan saya beri warna untuk pemberian warna silahkan kalian sesuaikan dengan selera teman-teman satu bagian pertama saya beri warna hijau muda satu bagian lagi ini akan saya beri warna merah muda kita sediakan wajan yang sudah diisi dengan minyak pilin atau pulung adonan untuk membentuk bentuk seperti ini untuk besar kecilnya widaran silahkan menyesuaikan selera kalian tapi umumnya widaran manis memiliki ukuran yang lebih besar dibanding dengan widaran yang berasa gurih saya gunakan kurang lebih 3 gram adonan untuk sebuah widaran pulung adonan sampai mencukupi untuk digoreng selanjutnya kita goreng widaran dengan api kecil saja penggunaan api kecil akan menghasilkan widaran yang betul-betul matang sampai dalam dan renyah tidak melempem kita menggunakan minyak dingin ketika awal penggorengan supaya widaran tidak meletus atau pecah ketika digoreng goreng widaran sambil diaduk-aduk ketika widaran sudah berwarna kekuningan untuk memastikan bahwa widaran sudah siap diangkat kita ambil satu buah widaran kemudian kita tekan dengan sendok penggorengan seperti ini jika widaran sudah terasa garing dan renyah maka ini tandanya sudah siap untuk diangkat angkat widaran kemudian akan kita tiriskan tiriskan widaran pada wadah yang sudah dialas dengan kertas yang bisa menyerap minyak karena minyak di wajan masih panas kita bisa mengambil minyak di piring kita gunakan untuk membentuk widaran bentuk widaran sampai cukup untuk digoreng tuang widaran ke wajan yang minyak nya sudah dingin biarkan widaran mengembang baru kita aduk atau kita balik lanjutkan menggoreng widaran sampai matang dan berasa renyah kita tunggu widaran dingin baru kita beri gula atau kita bestol siapkan wajan bersih kalau bisa yang berukuran besar masukkan 150 gram gula pasir ditambah 150 ml air dan garam secukupnya kita rebut sampai gula larut dan mengental dan perlu teman-teman ketahui untuk menghasilkan widaran manis yang tetap berasa renyah maka perbusan air gula harus betul-betul sudah mulai mengental karena jika air gula belum mengental dan sudah digunakan hasilnya widaran akan melempem gula juga tidak menempel sempurna pada widaran dan rawan rontok ketika dingin setelah larutan gula mulai mengental masukkan widaran kemudian aduk cepat sampai semua larutan gula bercampur rata dengan widaran jangan lupa gunakan api kecil untuk proses pencampuran larutan gula ini setelah larutan gula dirasa sudah bercampur rata tidak ada lagi larutan gula maka matikan api dan kita aduk widaran tanpa menggunakan api sampai gula mengering pastikan gula betul-betul kering sebelum diangkat supaya nanti tidak berair di kemudian hari nah setelah gula betul-betul kering seperti ini teman-teman ya kita bisa widaran yang kita buat gula bisa menempel dengan merata dan sempurna tekstur widaran yang dihasilkan juga sangat renyah ketika ditekan seperti ini terasa sangat empuk dan renyah dan segi rasa yang jelas widaran ini sangat enak karena kita hanya menggunakan telur sebagai cairannya atau bahan pencampurnya terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati selamat menikmati